Halo guys, halo semuanya Salam dari saya Salam sukses, salam kebaikan, salam sehat Dari Mimin Aroh Kenapa kita selalu membahas uang Karena memang di konten kita Kita akan mau membahas uang kuno ini Dan uang nomor seri Dan uang juga yang terbaru Pokoknya tentang uang dan keuangan Semoga membantu video-video saya ini Akan kita terapkan yang positif ke depannya Dan yang memang benar-benar Nyata terjadi di dunia Dimana saat ini diglobalisasi Kemudian ada beberapa Dimana Anda memiliki uang kuno Cek cara alternatifnya Cara menjual uang kunomu Dengan cara alternatif menjual uang kuno Dimana kategori uang kuno yang bisa Biasanya akan berbeda di setiap tahunnya Ada tahunnya tinggi, ada tahunnya rendah Ada cara yang jitu ini Cara jitu ini bisa kamu pakai Kalau kamu memiliki uang kuno Dimana cara alternatif menjual uang kuno Meskipun cara menjual uang kuno ke bank Tidak ditemukan praktiknya Terdapat cara lain untuk menjual Agar koleksi uang kuno Anda Membuah keuntungan Transaksi jual beli harus dilakukan Di tempat yang tepat Beberapa cara alternatif menjual uang kuno Adalah sebagai berikut Jual di media sosial Berhentilah mencari cara menjual uang kuno ke bank Dan coba tawarkan ke penjual uang kuno di media sosial Penjualnya uang kuno di media sosial Bisa mendatangkan banyak penawaran dari kalangan kolektor Barang antik Penggunaan tagar di Facebook, Twitter, maupun Instagram Bisa memudahkan para kolektor menemukan uang kuno Dengan tawaran yang pas Itu cara menjual uang kunomu yang di media Kemudian jual di mana jual ke pedagang uang kuno Yang memiliki biasanya di pasar-pasar ini Kalau di pasar-pasar ada itu jual beli uang kuno Jual beli namanya ya Jual beli uang kuno Bisa kamu tawarkan ke sana Di mana uang itu Jual ke pedagang uang kuno Transaksi penjual uang kuno bisa dilakukan langsung ke pedagang uang kuno Biasanya Anda dapat menemukan penyediaan jasa tersebut di bagian kota tertentu Ataupun di pinggiran jalan Apalagi uang Anda ditawarkan terbilang langka Dan masih dalam kondisi bagus Maka harganya jualnya pun akan tinggi Nah itu dia tadi guys Kalau uang kuno mu kondisinya bagus Makanya kadang bervariasi harganya Harganya itu Ada tahunnya berbeda-beda Ada juga yang mereka tampung itu Kadang harus yang seperti yang mereka mau Begitu guys Di setiap penjual uang kuno atau jual beli uang Mereka memiliki standar masing-masing ya guys Jangan kita paksakan ya Kalau kamu belum rezeki untuk terjual uangmu Mungkin ke depannya ada yang mau menawarkan Karena mereka butuh Oke guys salam dari kami Dari Miminaro Sukses terus buat kalian Dan buat kita semuanya Semoga kita jumpa dalam dunia nyanta ini Oke guys salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati